Jika mendengar istilah Stonehenge, sebagian dari kita pasti akan langsung membayangkan sebuah monumen prasejarah di Inggris yang terdiri dari tumpukan batu raksasa yang membentuk lingkaran. Namun, tahukah Anda bahwa konon di Indonesia ada sebuah susunan batuan bertumpuk mirip Stonehenge dan konon memiliki ukuran yang jauh lebih besar? Konon, batuan tersebut terdapat di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Kota yang sebelumnya terkenal sebagai penghasil panganan tape ini, belakangan dihebohkan oleh tumpukan batuan raksasa yang kemudian dijuluki sebagai Stonehenge Bondowoso. Batu susun ya, kalau di Bondowoso itu memang ada beberapa cerita dari masyarakat Bondowoso yang mengatakan itu magic. Ada sebagian yang terbentuknya itu secara alami gitu, dari ratusan tahun mungkin ya. Karena itu kalau masnya tahu sendiri daerah sana itu kan tersusunnya itu kalau oleh masyarakat sendiri atau artinya dari masyarakat yang menyusun itu nggak masuk akal. Karena masnya kan tahu kan bentuknya itu besar segitu sampai terbentuk kayak gitu gitu. Itu menariknya di situ gitu. Di sini ada batu Soon yang kayak di Inggris batu yang disusun-susun gitu. Cerita menurut warga di situ, itu tempat pelariannya Minyak Jinggo yang bertarung sama Damar Hulan. Dikejar-kejar dia lari ke situ, di sekitar batu-batu situ. Terus kalau nggak salah di situ itu ada gua sama air terjun juga mas. Batunya itu macam-macam ada batu kembar, batu susun-susun gitu. Berbagai informasi telah kami dapatkan dari masyarakat Bondowoso terkait batu susun atau batu Soon dalam bahasa masyarakat setempat. Mulai dari bentukan alam, peninggalan zaman Megalitikum, hingga terbentuk akibat campur tangan makhluk gaib. Hal menarik lainnya yang tim dengar mengenai keberadaan batu susun tersebut adalah areal sekitar batu Soon tersebut yang konon angker dan sering terjadi kejadian tak masuk akal yang disaksikan warga sekitar. Tim kemudian menuju lokasi batu Soon tersebut berada dan mencoba menemui kepala desa setempat untuk mendapat informasi lebih jauh mengenai fenomena-fenomena yang terdapat di sekitar batu Soon tersebut. Namun ternyata menuju desa yang terdekat dengan lokasi batu susun itu tidaklah mudah dan tim harus melanjutkan perjalanan dengan meminta bantuan warga setempat menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan kami kembali mendapat informasi bahwa ternyata di daerah tersebut tidak hanya memiliki batu susun, namun banyak batuan unik dengan masing-masing kisahnya sendiri. Ini Pak Karis? Iya. Bapak Karis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, saya bimu yang dari Trans 7. Nah, tadinya saya mau ke batu Soon, Pak, yang di depan itu. Tapi info dari masyarakat, katanya memang ada Pak Kades. Di sana malah banyak batu lagi yang punya cerita sendiri-sendiri. Betul, Pak? Betul, Pak. Ada apa saja di sini? Ada di batu leher ya, di Palopo. Dan juga gua itu di situ. Di situ? Iya, ada gua. Macem-macem juga cerita di sana? Iya, macam-macem juga itu. Cerita nanti bisa ketemu sama jurukun ciri di sana. Ada ya? Iya. Saya mau minta tolong diantarkan ke sana, Pak. Iya, siap, Pak. Ayo. Kemana kita jalan? Ke utara sini. Masih ke sana, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba ke batu selanjutnya, Pak. Di mana lagi? Masih di sana lagi? Masih ada lagi bersamaannya dengan ini. Kami kemudian menuju ke lokasi batu kedua yang dinamakan batu ninggil atau yang berarti hampir jatuh. Dinamakan demikian karena batu tersebut tampak terdiri dari dua buah batu yang bertumpuk dan batu bagian atasnya terlihat hampir terjatuh. Namun meski coba didorong oleh 10 orang dewasa sekalipun, batu tersebut tidak dapat terguling. Ini kaya, Pak? Oh, ini hampir jatuh. Iya, ini yang disebut itu batu ninggil. Batu ninggil. Nah, nyentuhnya akan sedikit. Dari kemarin terakhir gempa juga tidak geser sama segini? Tidak bisa, tidak bisa geser. Tetap aman. Dulu pernah ada yang coba ya, ada yang coba itu didorong dari sebelah sini. Oh, coba ngedorong? Didorong seperti ini. Tidak bisa roboh. Berapa orang, 10 orang. Tidak bisa roboh. Wah, jangan didorong-dorong, Pak. Sayang nanti. Oke, berarti kalau habis dari sini, kita tinggal lihat batu susun yang dibilang stone hang. Terima kasih telah menonton. Ini suka ada kalau malam bunyi gemelan, lain-lain itu ceritanya gimana, Pak? Iya, kalau setiap malam Jumat itu sering ada gemelan. Di daerah sini, nih? Iya, di daerah sini. Bapak pernah dengar? Warga-warga sekitar sini yang penduduk di sini. Maksudnya yang punya dadang ini, itu. Nah, kan laporannya ke saya bahwa di sini sering ada bunyinya ituan, gemelan gitu. Kemudian ada cerita apa lagi selain itu? Selain itu ada cahaya, malam Jumat ya. Ada cahaya turun di sekitar sini. Oh, di atas-atas ya? Di sekitar sini, iya. Di sekitar sini sering turun. Berbagai kisah berkembang di sekitar Batu Soan. Namun, tidak satu pun yang menyebutkan mengenai asal-usul bagaimana Batu Soan ini bisa terbentuk. Lalu bagaimana susunan batu di areal ini bisa terbentuk sedemikian rupa? Jadi, kemungkinan itu merupakan batu alam, batu alam yang digunakan, batu alam yang merupakan dari letusan gunung berapi pada masa lalu dan tingkat erosi yang tinggi sehingga membentuk batu-batu seperti itu. Seperti itu cuma ada beberapa masyarakat yang meyakini batu itu merupakan disakralkan oleh masyarakat setempat. Memang waktu itu memang kami bukan tidak memperbolehkan, tapi janganlah pakai yang ilmiah, janganlah pakai yang teknis. Kita pakai apa yang ada di sana, jadi nama-nama masyarakat yang ada di sana. Karena masyarakat di sana menyebutnya Batu Soan, kita pakai itu. Karena jelas yang pertama itu belum ada penelitian terkait dengan batu itu. Kemudian memang bisa juga batu itu digunakan sebagai aktivitas pada masa lalu, bisa juga. Tetapi sampai sini belum ada putih terkait dengan itu. Meskipun asal usul Batu Soan hingga kini masih simpang siur, namun sudah kewajiban kitalah menjaga kekayaan alam dan budaya yang negeri kita miliki. Karena tanpa kepedulian masyarakat, semua peninggalan maupun keindahan alam yang ada hanya akan menjadi sebuah cerita di kemudian hari yang tidak bisa dinikmati lagi oleh anak cucu kita kelak. Dan pemirsa itulah tadi penelusuran misteri Batu Soan Bondowoso versi on the spot. Terima kasih telah menonton!